Halo teman-teman pecinta aglonema, di tempat saya ini ya, masih musim penghujan. Nah, biasanya kalau musim penghujan itu, kelembaban udaranya tinggi, itu rentan serangan busuk pada aglonema. Bisa busuk pada daun, bisa pada tangkai, pada batang, hingga pada akar. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Teman-teman, serangan busuk pada aglonema itu hal yang biasa ya, kenapa saya sebut biasa? Karena itu sering dialami, baik oleh penghobi yang baru pemula, ataupun penghobi lama, baik petani juga mengalami hal tersebut. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah, kita menyiapkan media tanam itu seperti rumah ya, rumah yang nyaman itu seminim mungkin patokin. Itu yang pertama. Lalu, yang kedua, soal penempatan. Kalau aglonema ini ditempatkan di lokasi yang dengan cahaya yang bagus, sirkulasi udara yang bagus, itu juga meminimalisir terjadinya serangan busuk. Lalu, yang ketiga adalah proteksi. Ya, ini pemberian rutin pesticida. Nah, pemberian pesticidanya di musim penghujan lebih banyak bakterisida maupun fungisida untuk mencegahnya. Begitu juga yang sudah saya lakukan. Ya kan, teman-teman tahu bagaimana saya menyiapkan rumah untuk aglonema ya, dengan media tanam fermentasi, media tanam tujuh bahan. Nah, di situ sudah saya upayakan patogennya seminim mungkin. Lalu, dengan penempatan. Penempatan seperti teman-teman lihat di kandang saya ini, cahayanya bagus ya, karena di atas saya menggunakan atap yang transparan. Nah, solar tough ini ada fungsi UV-nya, lalu sirkulasi udaranya juga bagus karena dari beberapa arah, berbagai arah. Ini jeruji-jeruji yang bisa udara itu, angin itu keluar masuk dengan leluasa. Kemudian, saya juga memberikan proteksi. Cara rutin, teman-teman pasti pernah lihat ya, bagaimana saya melakukan penjadwalan. Jadwalan pemberian pes sida, lalu penyiraman, lalu pemupukan. Nah, teman-teman bisa lihat itu di episode 67. Meskipun demikian, pasti ada saja yang bisa terkena ya. Karena di beberapa lokasi itu, mungkin soal pencahayaan. Ya kan, ada lokasi yang tidak terkena cahaya seperti lokasi yang lain. Lalu, dari sisi sirkulasi udara. Di lokasi yang tempatnya tersembunyi itu, udaranya tidak begitu leluasa masuk. Nah, makanya ada juga yang kena serangan busuk. Seperti aglonema moonlet saya ini. Nah, ini dia. Ini serangannya, daunnya mengering, tapi di sini ada lonyut. Saya tadi sempat mencium aromanya. Ini tidak tercium aroma busuk. Biasanya kalau tercium aroma busuk itu serangan bakteri. Kalau tidak tercium aroma busuk itu serangan jamur. Kemungkinan ini serangan jamurnya. Moonlet ini, lokasi penempatannya itu ada di sini. Nah, di sini ya. Seperti tahu, teman-teman tahu, ini kan biasanya paranet ini saya tutup. Area ini lebih teduh. Kemudian, udaranya juga tidak begitu leluasa untuk di wilayah. Ini kan tembok semua ya. Berbeda untuk samping dan samping ini. Ini kan bisa leluasa masuk. Jadi, area sini memang agak rentan untuk kemungkinan bisa terserang penyakit. Lalu, bagaimana mengatasi lonyut seperti ini? Cara pertama. Cara pertama yang dilakukan adalah cukup dengan menanggalkan daun ini ya. Dari tanaman. Jadi, kita copot seperti ini. Lalu, berikutnya kita ambil tisu yang bersih dan sisa dari lonyut ini kita bersihkan gunakan tisu kering. Benar-benar bersih. Diupayakan jangan sampai lonyutnya ini mengenai bagian tanaman lainnya. Seperti ini ya. Oke. Kita ambil lagi tisu yang bersih lagi untuk benar-benar yang masih sisa-sisa lonyut itu diambil. Nah, seperti ini. Oke. Bentar. Kondisinya jadi benar-benar bersih seperti ini. Ini benar-benar bersih ya. Area sini sudah bersih. Nah, setelah ditanggalkan dan dibersihkan seperti ini, langkah berikutnya adalah dilakukan penyemprotan bakterisida fungisida. Saya menggunakan bakterisida fungisida RC37. Nah, ini yang siap pakai ya, spray. Teman-teman bisa menggunakan yang ini tetes, dicairkan dulu di air, lalu nanti dimasukkan ke alat penyemprot, baru disemprot. Tetapi, teman-teman silakan menggunakan merek yang lain, yang dipunyai teman-teman. Ya kan? Pakai baktosin bisa, anti-Jerman bisa, Nordoc bisa. Silakan ya, yang dipunyai saja. Nah, saya contohkan penyemprotannya. Kita semprotkan, terutama yang bagian lonyot seperti ini. Nah, saya semprot seperti ini ya. Juga semua bagian tanaman lainnya untuk meminimalisir serangan lanjutan. Jadi, kita semprot seperti ini, terutama yang bagian ini ya. Nah, setelah kita lakukan penyemprotan secara merata, hal berikutnya adalah kita pantau. Apakah serangan itu berhenti setelah kita lakukan penyemprotan tadi, atau justru ada serangan susulan? Misalnya terjadi lonyot di daun yang lain, tangke yang lain. Kalau terjadi demikian, wah ini. Meskipun penanamannya baru sebentar misalnya, nah itu kita harus bungkar ya. Karena siapa tahu ternyata nanti di akar ada serangan, bahkan busuk batang, busuk akar, hingga spot merah. Sekarang kita ke cara yang kedua. Kebetulan, tanaman Moonlight saya ini, saya tanam sejak tanggal 8 November 2021. Jadi, sudah sekitar 4 bulan lah. Makanya, bisa untuk dilakukan reporting atau penggantian media sekalian. Nah, ini sekalian saya bungkar untuk mengecek keseluruhan, bagaimana kondisi akar, batang yang ada di bawah, ada kemungkinan spot, dan lain-lainnya. Sekaligus, batang Moonlight ini sudah tinggi. Jadi, mari kita lakukan pembongkaran. Baik, kita buka dulu. Diketuk-ketuk, supaya lebih mudah bukanya. Nah, dicek ya, bagaimana kondisinya. Nah, ini dia. Wah, akarnya sedikit ya. Oh, ada yang coklat-coklat. Kita cuci dulu, biar bersih. Nah, ini dia kondisinya. Ya kan? Akar putihnya sedikit, yang lain coklat-coklat, dan dilihat. Nah, aduh, ini dia. Luka yang terbuka berwarna merah. Nah, ini cikal bakal menjalarnya spot merah. Mulai dari sini ya. Nah, ini akan saya potong dulu. Potong bagian itu tadi. Tepat di baharuas, kita cek bagaimana kondisi di dalam batangnya. Apakah sudah ada benang-benang warna merah yang menjalar. Oh, itu putih ya. Ini juga putih. Oke. Bagus. Berikutnya akan saya potong lagi. Nah, ini harus dipisah nih. Yang bagian kemungkinan menyebarkan spot ini dari luka terbuka itu. Di sini ya, kondisinya juga seperti apa. Kita cek, kita iris. Oh, ini bahaya itu. Merah itu. Nah, ini. Warnanya juga putih ya. Oke. Berikutnya, saya ingin tahu nih, di bagian yang sudah merah seperti ini. Jadi, awal mulanya seperti ini ya. Luka terbuka, kemudian terinfeksi, dan warnanya seperti ini. Cenderung merah-merah ini. Nih, yang anda merahnya sudah menjalar di semua bagian luka yang terbuka. Nah, nantinya, dia itu bisa menjadi serabut-serabut merah alias spot merah yang menjalar demikian cepat ke semua bagian tanaman dan tidak bisa diselamatkan. Nah, kalau ini baru cikal bakal nih. Barusan menyerang, langsung dikorek-korek seperti ini. Oke. ini potensi-potensi busuk. Ini seperti ini. Luka terbuka. Ini ya kan. Ini harus dihilangkan. Oke. Seperti ini. Akannya juga sudah enggak bagus nih. Oke aja. Tanggalkan semua karnya ya. Untuk yang ini. Oke. Nah, kemungkinannya sudah coba kita cek yang ini. ini juga. Ini juga akarnya. Kita akan cek di bagian bawah ini. Nah, Bersih ya. Oke. Akar-akarnya enggak bagus nih. Oke, ini saya akan akar yang masih lemah putih lah ya. Nah, ini cepat. Nah, berikutnya, kita akan mencuci menggunakan nemoil ya. Kita cuci tanamannya dulu. 3 sampai 7 tetes per 500 ml. Batangnya dulu. Masukkan. Nah, ini teman-teman. Tuh, di bawah daunnya itu black spot. Banyak sekali black spot ya. Kita kalau kurang teliti dikiranya itu bagian dari chlorophyll daun. Ternyata enggak. Ini kita bersihkan menggunakan neem oil. sampai benar-benar bersih. kalau penempatannya memang teduh. Ditambah kelembaban udaranya emang tinggi ya di musim hujan seperti ini. Serangan black spot itu sering terjadi di bawah-bawah daun aglonema kita. proses pembersihan ini kalau bagi saya ini kayak wajib ya. Karena sekalian kita treatment, kita bungkar pot, ripoting itu pembersihan menyeluruh. Daunnya juga bersih, mengkilap, cantik, dan terlindungi. di bagian tangke-tangke itu biasanya juga black spot itu nempel ya. Dan kalau kita enggak cepat-cepat membersihkan, membersihkannya itu sulit banget. Kalau yang masih awal-awal enak. Ini langsung nanti bisa bersih. nah ini teman-teman ada dua daun besar ini kok setelah kalau dibiarkan itu enggak membentuk ya. makanya akan saya akan coba biar tanamannya makin cantik dan enggak menuh-menuhin tempat. Ini akan saya tanggalkan. Oke. 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 ternyata kotorannya sampai sini black spot-nya. satelah satelah , Nah teman-teman kalau saya melihat ya nih bonggolnya ini ngambang itu kemungkinan untuk menumbuhkan tunas itu kecil Ini dari hasil uji coba saya beberapa kali itu saya cermati yang bonggolnya ngambang dan yang enggak Biasanya ngambang ini kemungkinan kecil tapi enggak apa-apa nanti tetap saya tanam ya siapa tahu masih bisa tumbuh Berikutnya direndam di larutan nil starter dengan takaran 5 ml per 1 liter air Ini direndamnya sekitar 30 menit sampai 1 jam ya karena kondisi tanamannya tidak terlalu sakit ya Kalau teman-teman itu memang tanamannya sakit parah lonyot terserang spot merah Nah itu bisa paling enggak dua harilah perendaman 30 menit sampai 1 jam cukup Kita rendam dulu Oh ya bentar ada akarnya yang perlu digunting Nah ini setelah direndam selama 1 jam ya kita angkat seperti biasa kita tutup bukanya Ditutup menggunakan salep kambium RJ37 Nah ini olesnya tipis aja ya teman-teman Tipis-tipis gitu biar lekas kering Nanti kalau terlalu tebel kelamaan lah Berikutnya ya bonggol Bonggolnya juga ditutup Oles tipis Meskipun tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya teman-teman Bonggolnya ngambang kemungkinan bisa tumbuhnya kecil Tapi enggak apa-apa enggak ada salahnya dicoba Bonggol yang bawah yang juga ngambang Di Oles dengan salep kambium Salep kambium ini melindungi ya teman-teman Jadi kalau Lukanya kering tertutup rapat Kemungkinan-kemungkinan serangan itu bisa ditangkal Jangan lupa dioles salep rutvik Hormon perangsang tumbuh akar ya Jadi biar yang bagian atas ini Yang kutilang kurus tinggi langsing ini Batangnya bisa tumbuh akar lebih banyak Kita juga oles merata Nah Teman-teman yang sudah terbiasa pakai rutvik pasti ketagihan ya Oke Nah ini beberapa saat setelah salep kambiumnya kering Kita tanam ya teman-teman Nah yang bagian bawah seperti biasa ditanam menggunakan Pasir malang dan skam bakar Tidak lupa ditabur dengan kek Pasir malang dan skam bakar perbandingan 1 banding 1 ini Biasa saya gunakan ketika yang bawah ada luka potong Lalu diatasnya saya mix ya Dengan media tanam 7 bahan Media tanam yang sudah dilakukan fermentasi Teman-teman silahkan ya Fermentasi sendiri Komposisinya sama atau Campur boleh Ini saya kasih Semukut Dengan N13 P13 dan K13 seimbangnya Pupuk lambat larut ini Kita taburkan Sebagai nutrisi tambahan Untuk bagian bonggol Ditanam menggunakan media tanam 2 bahan saja Biasanya kalau menanam bonggol itu Kalau kita sudah tahu ya Bawah dan atasnya bisa kita tanam seperti ini teman-teman Bukan tidur Nah kalau yang ini kan Tidak tahu Jadi tidur gitu Jadi kalau kita tahu Atas dan bawahnya Kita tanam seperti tadi Berdiri ya Sekarang kita siram Sampai ngocor Seperti biasa Pokoknya disiram Sampai ngocor benar-benar ngocor Tujuannya supaya Media tanam Nempel kuat Di batang Maupun di akar Sampai Netes-netes Nah selanjutnya Bonggolnya Juga disiram Sampai air yang keluar dibawah itu jernih ya Teman-teman Nah teman-teman Coba lihat tuh moonlightnya Moonlightnya Kelihatan seger ya Jadi kalau memang Dengan cara perendaman seperti ini Dia akan tegak dan segar Ini kondisi moonlight Satu hari setelah dilakukan treatment kemarin Ya ini yang setelah terjadi Busuk pada tangke dan daun ya Kondisinya Moonlightnya segar Sehat Tangke nya tegak ya Dan menunjukkan Tanda-tanda kalau agronema ini sudah Sehat dan pulih dengan baik Nah kalau teman-teman punya kasus seperti saya tadi Dan sudah dilakukan treatment Seperti yang saya contohkan Tiap hari selalu dipantau Bagaimana kondisinya Jadi demikian teman-teman Cara saya mengatasi Busuk pada daun Atau tangke agronema Tercinta kita Semoga bermanfaat Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya Terima kasih